Dikatakan berpeluang semua berpeluang Di tiga nomor yang dilombakan berpeluang semua Cabang olahraga layar Kalimantan Utara saat ini masih melaksanakan latihan Seperti biasa menjelang pekan olahraga nasional di Papua pada Oktober mendatang Saat ini juga empat atlet layar Kaltara Tengah mengikuti latihan terstruktur di Tanjung Batu Kabupaten Barau Provinsi Kalimantan Timur Bersama dengan atlet Kalimantan Timur lainnya Widodo Dwi Santoso Ketua Umum Layar Kaltara mengatakan Pihaknya belum bisa melaksanakan latihan maksimal untuk atletnya Dikarenakan kondisi anggaran yang belum tercairkan untuk suplemen atlet Widodo juga menegaskan Pihaknya segaja menitipkan atletnya di Tanjung Batu Dikarenakan memiliki sparing partner Yakni seluruh atlet Kalim yang berlatih di tempat yang sama Nantinya pada bulan Agustus mendatang Empat atlet Kaltara akan melaksanakan tryout di kejuaraan nasional yang akan dilaksanakan di Jakarta Dari tiga kelas yang diikuti menurut Widodo semuanya memiliki peluang Karena saat ini rujukan prestasi layar Ada di Kalimantan Timur Tempat para atlet layar Kalimantan Utara berlatih Ya kalau untuk atlet-atlet cabang layar tetap berlatih seperti biasa Dengan masa latihan dalam seminggu tiga kali Jadi ada satu kali latihan basah pada hari minggu Sedangkan hari Selasa dan Kamis ada latihan kering Kita belum berani maksimal latihan Yang kedua dalam kondisi memang seperti ini ya Yang kedua ya sampai saat ini kita belum mendapatkan Suplemen maupun biaya untuk latihan itu bisa maksimal Tui Muhammad melaporkan